Intro Baik, jumpa lagi dengan saya, Ari Purnawa dalam tutorial Civil 3D Kali ini kita akan mencoba untuk membuat assembly Di dalam Civil 3D, assembly itu adalah template untuk membuat potongan tipikal jalan atau tipikal ROW jadi mulai dari badan jalan kemudian kanstein kemudian berem atau ada pedestrian atau ada hijau, area hijaunya seperti itu nah kita akan mencoba membuatnya di site yang sudah saya siapkan ini nah kita klik assembly kemudian create assembly kemudian kita namai misalnya kita ingin membuat di jalan A jalan A ini ada ROW 10 seperti itu ini adalah tipikal potongan jalan ROW 10 sehingga disini kita akan lihat kita lihat badan jalannya itu 3 meter itu sudah termasuk dengan kanstein dan straight inlet nya ya sehingga kita tidak perlu membuat template untuk kanstein lagi nah dari potongan tipikal jalan ini kita akan membuatnya dalam assembly ROW 10 nah kita create assembly nah kita create assembly ROW 10 misalnya nah kemudian klik ok maka kita akan diminta specify assembly baseline location nah kita tempatkan di mana saja ya saya misalkan tempatkan disini nah kemudian nah kemudian kita munculkan tool pallets ya atau control 3 nah ini adalah beberapa template assembly default yang dimiliki oleh civil 3d ya kita bisa coba satu persatu tapi saya akan mencoba basic lane untuk membuat badan jalan nah saya akan tempatkan disini klik kemudian untuk barem saya akan mencari basic sidewalk saya akan tempatkan disini nah berikutnya saya akan mencari basic side slope cut ditch ya saya akan tempatkan disini nah berikutnya kita akan atur ya sesuai dengan karakter ROW kita ya pertama lebarnya 3 meter kita akan atur disini ini sub assembly properties parameter lebarnya itu 3 meter nah kemudian kita tentukan berapa galian badan jalannya misalnya besar galiannya 50 cm nah kemudian apply oke nah ini adalah badan jalan yang kita miliki ya nah kemudian disini ada barem nya barem nya ya barem nya itu kita hanya membutuhkan area hijau nya saja jadi kita hanya membutuhkan buffer width nya saja misalnya kita bingung dengan dimensi dimensi ini kita bisa membuka sub assembly help disini klik maka kita akan mendapatkan petunjuk dari civil 3d tentang parameter yang perlu kita ubah seperti itu nah ini adalah keterangan di sub assembly untuk basic side walk ya jadi buffer width itu ada disini kemudian width nya adalah perkerasan pedestrian nya sendiri kemudian buffer width yang kedua ada disini kemudian kedalamannya ada disini nah tergantung penggunaannya karena kita hanya menggunakan area hijau nya saja kita butuh buffer width satunya saja nah sehingga buffer width saya buffer width 1 saya isi dengan 2 meter nah kemudian yang ini kedalamannya misalnya 0 ya karena kita hanya membutuhkan area hijau nya saja kemudian klik apply oke nah demikian nah kemudian ini adalah cut atau slope ketika nanti bertemu dengan apa namanya surface existing maka dia ada pilihan cut atau slope nah pengaturannya juga disini ya kalau fill misalnya kita membuat 4 banding 1 kemudian cut 2 banding 1 nah ini adalah standar dari si fill 3D jadi ada 4 slope width kemudian ada width kemudian ada backslope untuk cut kalau untuk fill seperti ini ini yang berapa banding 1 yang tadi 4 banding 1 misalnya nah ini untuk cut misalnya jadi perhatikan ketika dia cut dia membuat semacam gater dulu baru dia ada tebingnya seperti itu ya atau ketika fill dia langsung menumpang di atas surface existing itu sendiri nah kita okekan saja apply oke nah setelah itu kita perlu karena ini baru setengahnya kita perlu memirror untuk setengah yang sisi satunya dengan mirror pilih centerline nya nah seperti itu nah kita sudah membuat assembly untuk row 10 nah kita akan teruskan di row selanjutnya 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 selanjutnya